Terdakwa Sri Untari, Terdakwa Suhaimi Fatimah, Terdakwa Nur Aini dan Terdakwa Tengku Alamsyah serta 6 orang rekannya yang melakukan tindak pidana perjudian kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syahlan dihadiri oleh para terdakwa didampingi penasihat hukumnya serta Jaksa Pengganti Samuel Pangaribuan. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal-pasal 303 ayat 1 kedua KUHP tentang perjudian. Jaksa menyebutkan, para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk berjudi. Atas perbuatannya, ke-10 terdakwa masing-masing, terdakwa Sri Untari, terdakwa Suhaimi Fatima, terdakwa Nur Aini, terdakwa Tengku Alamsya, dan 6 terdakwa lainnya dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara karena mereka merupakan karyawan dan pemain judi di gelanggang permainan Kampung Aceh. Tiga penyedakwa terdakwa Sri Untari, terdakwa Suhaimi, terdakwa Nur Aini, terdakwa Tengku Alamsya, bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memiliki kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk berjudi. Sebagaimana ini ada awan kepada Tengku Alamsya, terdakwa Tengku Alamsya, bersalah melakukan tindak pidana, 4 penyedak pidana terawas di Utari, Suhaimi, Nur Aini, dan Tengku Alamsya dengan pidana penjara selama 1 tahun. Samuel menambahkan, selain hukuman penjara, masing-masing terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Syahalan didampingi Jasayel dan Rosa kemudian menunda persidangan dan akan kembali digelar pada persidangan yang akan datang dengan agenda pembacaan putusan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rienghepat melaporkan.